Intro Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik selalu Di kesempatan video kali ini saya sedang berada di kota Tulungagung Dan saya akan ajak teman-teman untuk melihat seperti apa suasana kota Tulungagung ini di tahun 2022 Jadi langsung saja simak videonya Halo teman-teman Oke teman-teman, video saya mulai dari sini Ini merupakan salah satu jalan yang bernama Jalan Patimura yang berada di kota Tulungagung Nah, jadi ini sudah memasuki kawasan dari kotanya ya Kita akan lihat seperti apa suasananya Di depan sepertinya lampu merah Kalau lurus, boleh nggak ya? Kita berhenti sebentar teman-teman Nah, ini sudah hijau, gas kembali ya Masuki kawasan dari sini Kotanya Trenggalek Eh, kota Tulungagung Dengok Trenggalek Jadi kita bisa menikmati suasana pagi hari Dan ini kebetulan tepat di tanggal 17 Agustus Tahun 2022 Tepat di Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ya teman-teman Ada pom di sebelah kiri kita Kita gas ya Nah, gas Lanjut Jadi ini di kanan jalan kita ya Kanan-kiri itu merupakan pertokoan yang ada di Tulungagung sini Jalan Yosudarsom Ya Dan kiri kanan Dan nampaknya di tanggal 17 Agustus ini Banyak toko yang tutup ya teman-teman Ini masih sekitar jam berapa ini? Setengah sembilan ya Masih setengah sembilanan Dan suasana di Kota Tulungagung Seperti ini Lanjut jalan-jalan Di Kota Tulungagung Suasananya sahdu ya Agak sedikit mendung Nah, ini jalan Yosudarsom Tadi waktu melintasi Tadi waktu melintasi Kota Trenggalek Kabupaten Trenggalek itu lumayan terik mataharinya ya Dan ini ada di Tulungagung Cukup sejuk teman-teman Kita berhenti dulu Oke, ini sudah hijau Masuki jalan Supriyadi Ya, betul Kota Tulungagung Jadi disini itu Dua arah ya teman-teman Masuki kotanya Jadi gak berlaku satu arah Tapi saya juga tidak tahu Beda kalau di kota saya Madiun ya Itu banyak jalan satu arah sekarang Iya, jalan-jalan bolong Masih lanjut Mengelilingi kawasan Kota Tulungagung Nampaknya angin teman-teman Disini juga lumayan ya Anginnya Walaupun mendungi peteng Terasa mau hujan Di pagi hari ini Tapi kita tetap gas ya Banyak banget lampu merah Berhenti dulu Nah ini kalau kita ke kiri Menuju ke diri teman-teman Kita berhenti benar Sudah hijau Jadi di Tulungagung sendiri Di kotanya tepatnya itu ya Banyak lampu merahnya Dan ini kita gas lurus Tadi di perempatan Kalau ke kiri Kita menuju ke arah Kota Kediri ya Karena ini tujuan saya Ke Blitar teman-teman ya Menuju ke Makam Sang Prokamator Jadi saya ajak teman-teman Sekalian untuk berkeliling Di kawasan Kota Tulungagung dulu Nah ini terlihat ya Di sini Banyak toko Yang tutup juga Nah ini sudah nampak Mendung teman-teman Terasa mendungnya Semoga saja Nggak hujan ya Nanti sesampainya Di tujuan Jadi suasana kotanya Seperti ini Teman-teman Ini jalanan juga Lumayan lebar Cuma ya Lampu merahnya ya Yang cukup banyak Di kota Tulungagung Nah ini kita sudah Kena lampu merah lagi ya Dari jarak beberapa Meter Kilometer Nah ini saya berhenti sebentar Oke Lanjut gas kembali Nah seperti ini ya Banyak toko-toko tutup Di sebelah kanan kita Teman-teman bisa lihat sendiri Tepat di 17 Agustus Mungkin memperingati hari kemerdekaan ya Dan bagaimana kabarnya Teman-teman semua Semoga masih Diberi kesehatan selalu Ini apa Supermarket Bravo Ada di sebelah kanan Wah Keren Jadi rata-rata di sini Area pertokoan Yang ada di Kota Tulungagung ini Itu di tanggal 17 Agustus ya Tahun 2022 Itu banyak Yang tutup Teman-teman Tadi saya sempat Coba cari Sarapan ya Di kawasan Memasuki Wilayah dari Tulungagung Juga lumayan susah Karena biasanya Di jalur ini ya Jalur lintas Tulungagung Terenggale itu Banyak warung-warung Seperti itu Biasanya Kalau hari-hari Biasa Ataupun hari libur Tapi ini tadi Cari sarapan ya Lumayan cukup susah Karena memang banyak Yang tutup Teman-teman Nah itu ya Depan ada Lampu merah Kembali Nah ini Apa Oleh-oleh Jaranan Oke kita lanjutkan Kembali Perjalanan Masih berada Di kota Tulungagung Nah Ini apa teman-teman Ada di sebelah Kiri kita Ada Uwin Satu Tulungagung Dan gedung Kiai Haji Arief Mutakim Berada di Sebelah Kiri kita Jadi suasana Di Kota Tulungagung Seperti ini Saya belum sempat Ke alun-alun Tulungagung Teman-teman Karena masih Panjang Perjalanan saya ya Untuk Mengarah ke Makam Sang Prokamator Di situ Saya itu Nanti finishnya Tepat di hari Kemerdekaan ini ya Jadi mungkin Bagi teman-teman Stand B terus Di video-video Saya Karena kita Akan Melihat Seperti apa Kondisi Jalur Menuju Makam Bung Karno Sang Prokamator Kemerdekaan Nah Ini masih Berada di Kota Tulungagung Kembali Kita lanjutkan Perjalanan Suasananya Cukup Istimewa Oke Dan nampaknya Kita sudah Keluar dari Kotanya Ini mungkin Perbatasan Tukup Perbatasan Antara Kota Dan Kabupatenya Oke Teman-teman Jadi video Mungkin Saya akhiri Dari sini Dulu Mohon Maaf Jika ada Salah Kata Jangan Lupa Terus Saksikan Video Kelanjutan Kali Ini Dan Terima Kasih Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Sampai